Ada beberapa hikmah, ini terambil dari Al-Muntahob, karyanya As-Sijistani. Karena pikiran-pikirannya para filosof muslim itu biasanya terselip banyak hikmah dibaliknya. Ya nanti karena kita sesinya sekarang filsafat Islam, ya tak kasihlah beberapa mungkin hikmah yang bisa kamu pakai. Yang pertama yang tak cadet di antara tulisannya Al-Kindi adalah bahwa, ini yang unik, mengkaji buku filsafat, belajar filsafat, itu adalah idnya, hari rayanya jiwa yang rasional. Ya kan, luar biasa. Berarti kamu ngaji filsafat malam ini sedang berhari raya. Tiap minggu kamu sedang, jadi maksudnya apa? Kamu tadi, jiwa itu kan punya Al-Kuwah. Di antara Al-Kuwahnya adalah Al-Kuwah Al-Akliyah, kekuatan rasio. Dan kekuatan rasio itu ketika kamu belajar filsafat, dia sedang berhari raya, dia sedang seneng-seneng. Dia sedang melampiaskan hasratnya yang terpendam karena selama ini kamu enggak rasional. Maka hari rayanya jiwamu yang rasional adalah ketika kamu belajar filsafat atau belajar buku-buku filsafat. Cari hari raya sering-sering aja. Hari raya itu kan enak. Itu hikmahnya dari Al-Kindi. Ya karena memang akal itu semakin dilatih, semakin kamu pakai, dia semakin berkualitas. Jangan berdakan sama barang. Barang itu semakin sering dipakai, semakin rusak, semakin aus. Tapi kalau akal kebalikannya, semakin sering dipakai, dia semakin tajam. Saya seneng ngomong ngajar kayak gini, kenapa? Karena dengan ngajar saya juga mikir. Dan kepake terus, jadi aku tambah pinter. Kamu yang dengerin, kalau cuma melongong, enggak ikut aktif akalmu, ya sama aja. Sebenarnya, kamu yang berjasa padaku, bukan aku yang berjasa padamu. Kebalikannya sebenarnya mungkin kalau dicermati. Maka, kamu jangan mau kalah, gitu loh. Bikin hari raya juga. Senang-senangkanlah daya akliahmu. Jadi al-kuwah al-akliahnya dipestakan. Syukur-syukur bisa tiap hari. Kamu punya banyak fasilitas. Mumpung masih sempat. Karena mungkin besok kalau kamu sudah lulus, sudah punya anak, sudah tidak mungkin mikir filsafat lagi, kan? Mikir biaya caranya, duit biaya caranya, ngomong anak biaya caranya, mesti gitu terusan. Kalau sama istrimu juga, enggak mungkin kamu diskusi, ayo kita diskusi al-kindi, itu raisong. Mesti, enggak mungkin. Jadi, hari rayanya bukan diakal lagi, sudah hari raya yang lain. Maka, sekarang mumpung masih sempat, ayo kita berhari raya. Akalnya dipakai. Terus, ini hipotesisnya al-kindi, menarik. Ia yang mengekang lidahnya, justru akan memiliki banyak pendukung. Orang yang banyak omong, itu biasanya pendukungnya lebih sedikit. Banyak omong biasanya identik dengan banyak salah. Dan orang yang banyak salah itu biasanya jarang orang yang mau dekat-dekat. Justru dengan banyak diem, itu pendukungnya banyak. Enggak usah kaki-kaki ngomong, tapi beraksilah yang bagus-bagus. Itu pendukungnya semakin banyak. Itu bisa kamu pakai teori. Kadang-kadang kamu ngejar-ngejar cewek, tiap hari nge-sms, tiap hari facebook, enggak respon-respon. Begitu kamu diem, dia yang ngomong, mesti. Loh kan, biasanya ngomong, begitu kamu diem, dia malah tanya. Kok kamu jadi diem sih, kan mesti ngomong. Jadilah kamu bisa mancing. Kalau tiap hari kamu cerewet, ya mungkin dia malah sebel. Tapi coba kamu diem aja, malah bikin. Kadang-kadang orang diem itu kan menarikkan apa? Misterius. Temenmu jadi penasaran. Janjani karpipi itu aja lagi. Ini kayak gimana ya modenya itu. Kalau kamu diem, tapi kalau kamu cerewet, itu selamat sudah. Kayak orang perang itu loh. Ketika kamu cerewet, maka musuhmu ngerti semua rahasiamu. Tapi sementara yang diem itu dia pegang sendiri semua amunisinya. Maka Al-Kindi bilang, ini sebenarnya bagian etiknya. Dia bilang bahwa orang yang diem justru dia punya banyak pendukung. Makanya besok kalau kamu nyalek, gak usah kewar-kewar. Diem aja tapi beraktifitas yang mantep. Secara sosial. Oke. Yang ketiga, ia yang jatuh cinta kepada hal-hal yang kelihatan saja, akan ketemu dengan bencana. Kalau kamu terjebak dengan yang sensual, dengan yang hanya bisa diakses oleh indramu, kamu akan banyak ketipu. Dan kamu akan ketemu bencana. Maka jangan mudah percaya dengan yang kelihatan. Jangan jatuh cinta hanya pada yang kelihatan. Baik pada fisik, baik pada, ya pokoknya yang kelihatan saja. Kalau kamu terjebak di yang kelihatan, bisa gawat. Kamu nyari pasangan yang cakepnya saja fisik, itu insya Allah gak akan lama. Karena cakep itu gak lama. Kalau jelek, nawet. Iya kan, kalau jelek kan nawet. Kalau cakep itu gak lama, paling sudah tua itu jelek. Kalau jelek kan mudahnya jelek, tua pambah mantap. Terus yang ketiga, ia yang menghindar dari dunia, tidak akan bisa ditundukkan oleh dunia. Kebalikannya, dia yang mendambakan dunia, maka dia akan dibuat letih oleh dunia. Wistu, gak perlu tak jelasin, ini agak dalam, kamu mikir sendiri. Syukur-syukur bisa menjalankan. Karena kamu tak suruh mengejar dunia pun, ya akan berat. Oke, kayak Ma'ruf Al-Karhi itu loh. Kalau dia sedang, setelah dia bilang, Wahai dunia, godalah orang selain aku, daripada kamu capek-capek yang goda aku. Kenapa? Karena aku sudah mentalakmu tiga. Itu kan, bagus kan kalau kamu bisa bilang kayak gitu. Terserahlah kamu, dunia yang jenis apapun, jangan capek-capek yang goda aku. Segodaan yang lain aja, kamu sudah tak talak tiga kok. Gak mungkin tak terima. Itu kalau makomu nyampe. Kalau gak nyampe, ya sudah. Pelan-pelan aja ya. Yang penting, iyalah kamu masih butuh dunia, cuma jangan jatuh cinta pada dunia. Jadikan dunia kendaraan saja yang kalau sewaktu-waktu kamu tinggal juga gak emang. Jadi bukan tujuan. Dunia, jadikan aja wasilah, bukan goyah. Kalau dunia jadi goyah, kamu akan ketemu bencana besok. Entah dalam wujud apa, maka hati-hati. Yang ke selanjutnya, Ia yang selalu bersyukur, maka musim seminya tidak akan bertemu musim gugur. Itu kan indah kata-katanya. Kalau kamu selalu bersyukur, selalu mensyukuri, menerima rito dengan apapun kondisi yang terjadi padamu, maka gak ada susah dalam hidupmu. Selalu musim semi. Iya kan? Dalam itu kamu kejar sendiri aja, indah. Terus kebalikannya, ia yang selalu merasa kurang, yang selalu menuntut, maka kehinaannya akan selalu bertambah. Jadi kebalikannya kan, dia merasa selalu menuntut orang lain, selalu minta, selalu kurang, selalu marah-marah karena orang gak memenuhi harapannya. Maka sebenarnya dia sedang menambah kehinaannya sendiri. Hati-hati bagi tukang demo. Demo kan kamu selalu menuntut. Iya gak apa-apa. Jangan menuntut tapi unjuk rasa. Kalau nuntut itu kan minta-minta, jangan minta-minta, apalagi ke dunia. Satu-satunya yang boleh kamu mintai itu Tuhan. Tapi pada Tuhan pun jangan terlalu minta-minta. Karena sebenarnya kamu dituntut untuk bersyukur. Iya kan? La insakatum, la asidernakum. Kan gitu. Kalau kamu bersyukur, kamu akan ditambah. Kalau kamu punya motor satu, bersyukur, motornya jadi dua. Kalau punya pacar satu, bersyukur lah. Jadi, kalau kamu punya pacar, coba kamu tanya. Kamu bersyukur gak punya pacar aku? Kalau dia bilang, oh iya aku bersyukur, berarti mau nyari lagi sebenarnya. Karena barang siapa bersyukur akan ditambah. Ia yang disetir oleh ketamaan, akan selalu dikejar-kejar oleh keinginan. Kalau kamu tamak, kalau kamu ingin ini, ingin itu, maka hidupmu gak tenang. Karena kamu akan dikejar-kejar oleh keinginanmu sendiri. Kamu gelisah oleh keinginanmu sendiri. Terus, ia yang ditaklukkan oleh rasa marah, maka penyesalannya akan menimpa dirinya. Makanya banyak hatis Nabi yang bilang, kalau kamu sedang marah, redakanlah. Kalau kamu sedang berdiri, duduklah. Kalau kamu sedang duduk, berbaringlah. Ucapkan sesuatu, lakukan sesuatu, kalau marahnya sudah hilang. Boleh kamu marah, tapi hati-hati jangan disetir oleh rasa marahmu. Karena kalau marah yang nyetir, biasanya kamu jadi gak adil, kamu jadi dolim, bahkan merusak dirimu sendiri. Kalau kamu ngomong sesuatu atau melakukan sesuatu dalam kondisi marah, maka penyesalan. Akhirnya yang menimpa dirimu. Dan yang terakhir. Kesombongan itu, baunya lebih busuk dibandingkan bangkai. Maka, gak banyak orang yang kerasan dekat dengan orang yang sombong. Hati-hati, kalau ada sedikit pun keangguhan, sedikit pun kamu merasa tinggi, merasa besar. Gak akan ada orang yang dekat padamu. Bahkan Allah pun benci padamu. Baunya surga aja gak dikasih ke kamu. Itu bagi orang-orang sombong. Iblis dari malaikat paling tinggi, dijatuhkan dari jadi makhluk paling rendah karena sombong. Maka katanya Al-Kindi, kesombongan itu baunya lebih busuk dibandingkan bangkai. Oke, itu hikmah dari beberapa pemikirannya Al-Kindi, morai yang filosofis, sampai terakhir yang etis. Ada yang ditanyakan. Wah, banyak. Yuk, dari 1, 2, 3. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mengalami kebanyakan ini Pak. Bisa menjelaskan. Terima kasih. Saya bilang tentang wujud Tuhan, bahwa wujud Tuhan itu tidak tanya. Arti kata, Tuhan itu tidak berada dalam suatu suci atau alam. Nah, kemudian, bagaimana pandangan Al-Kindi, bahwa dalam aku ajarkan bahwa Allah itu dekat kepada hambanya, lebih kurang leher hamanya itu sendiri. Oke. Nah, kemudian, ada poin kedua tentang jiwa. Tadi digatakan bahwa jiwa itu berasal dari Tuhan, dan nantinya kembali kepada Tuhan. Nah, berarti kan ada suatu relasi atau hubungan antara Tuhan dan jiwa itu sendiri. Nah, itu seperti apa hubungan? Silahkan jelaskan tadi bahwa Tuhan itu tidak berada dalam jiwa selanjutnya. Dan yang terakhir itu, seandainya jika penyataan satu itu dibantah, kemudian penyataan dua benar, kalau dalam Islam kan jelaskan, berarti hidungnya adalah surga dan neraka. Seandainya jiwa manusia berasal dari Tuhan, kemudian jiwa itu bersalah masuk ke dalam neraka, apakah mungkin Tuhan tegak, menyiksa bagian dari dunia sendiri? Oke. Yang pertama, aniyah sama mahiyah. Jadi aniyah itu substansi, kalau mahiyah itu esensi. Kalau ada substansi, ada esensi, berarti ada sesuatunya. Dan Tuhan tidak akan bisa dijelaskan aniyahnya atau mahiyahnya. Maka, seperti saya bilang tadi, teologinya Al-Kindi adalah teologi negatif. Tuhan pasti tidak seperti itu. Kalau aniyah sama mahiyah, seperti yang kamu definisikan itu, Tuhan tidak punya itu. Jadi sesuatunya Tuhan itu pasti tidak begitu. Akal kita tidak akan bisa menjangkau kalau tentang Tuhan. Satu-satunya yang positif, bisa kamu iakan tentang Tuhan, adalah Tuhan itu Esa dan dia pencipta segalanya. Itu saja. Jadi, aniyah itu gini loh, Mas. Substansi. Substansinya HP ini adalah plastik. Kalau mahiyahnya adalah alat komunikasi. Itu substansi sama esensi. Tuhan tidak punya giniannya. Intinya Tuhan itu apa sih? Tuhan terbuat dari apa sih? Pasti tidak ada. Esensinya sekarang, Tuhan itu kan apa? Apa yang maha penyayang tadi? Apa yang untuk disembah tadi? Jadi, kalau itu seperti yang ada di kepalamu, esensi itu, maka Tuhan tidak seperti itu. Jadi, di pikirannya Al-Kindi, tidak kan aja. Semua idemu tentang Tuhan, bilang aja tidak. Begitu. Selalu diakhiri dengan pengakuan terhadap kelemahanmu dan kebesaran Tuhan. Selalu disuruh begitu. Banyak para ulama yang begitu kan. Selalu diakhiri dengan, Wah, wahu aklam bisawab. Saya itu tidak mengerti apa-apa kalau tentang ini. Apalagi tentang Tuhan. Itu tentang Ania sama Mahia. Kemudian kalau tentang jiwa manusia, Tadi tak bilang, Gambarannya seperti matahari dan cahayanya. Jiwa kita itu cahayanya. Makanya di Quran ada bilang, Kutiupkan dalam dirimu, bukan aku, tapi minruhi. Sebagian dari rohku. Jadi, dia adalah bagian dari dirinya Tuhan. Surga neraka, Al-Kindi tidak membahas surga neraka. Bagi dia tetap, Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Berasal dari Allah dan akan kembali ke Allah. Bagi banyak filosof, bagi banyak sufi, Surga neraka itu hanya, Apa? Bukan terminal akhir. Dan dia bukan tujuan. Dia cuma rayuan. Bagi orang untuk membereskan jiwanya, Sehingga dia bisa mendekat ke Allah. Jadi, jiwa itu asalnya dari Allah, Dan pasti nanti kembali ke Allah. Wah, ana akrabu ilaihi min habil warid. Ya itu kan arti majas. Habil warid itu kan di sini. Di tulang leher. Tulang, apa? Urat ini satu-satunya, Yang kalau kamu putus sedikit aja, Kamu mati. Dan Allah lebih dekat dari urat ini, Yang bikin kamu mati. Berarti Allah itu nyawamu sebenarnya. Ruhmu. Nah, cuma ruh ini sering tersesat jalannya, Untuk kembali ke Tuhan. Ini kayak cahaya yang dihalangi dari Allah, Maka dia tidak bisa mantul kembali ke inti mataharinya. Sehingga dia tersesat entah kemana. Cuma tersesatnya kemana, Apa ke neraka, Apa kemana, Itu tadi yang tak bilang, Al-Kindi agak susah menjelaskan, Terus terjebak dengan imajinasi. Sehingga, oh mungkin dia mengembara di Mars, Mengembara di Merkurius, Dan seterusnya. Di titik ini dia, Belum punya jawaban pasti yang jelas. Kalau jiwa ini tersesat, Tidak ketemu jalannya, Menuju Allah kemana terusan dia? Makanya tak kasih tanda merah yang di situ. Oke, Yang kedua tadi, Sobo yang tadi mau angkat tangan. Yowes, Sini. Saya lebih pada, Pada hikmah yang saya bisa dapatkan, Dan jika kita mencoba membaca, Ada poin, Tapi, Mas-mas mengatakan, Ketika orang menunjat, Pada suatu yang perlu, Berita terlihat. Mencayakan dataran dalam bunca. Ini, Kalau kita melihat kenyataan tadi, Kenyatanya yang mau sudah jelas, Bunca dan berita, Selalu datang pada, Dari yang terlihat. Nah, Sepertinya, Ini sangat khas, Tidak siap terlepaskan dari, Kelakar belakan hal jindian, Bangsawa. Jadi, saya melihatnya dalam kontrol sensitif ketika misalnya melihat ada orang yang miskin, ada orang yang ditingja, seperti itu dalam bahasa-bahasa kontrol. Ini sangat memperlihatkan, memperlihatkan latar belakang di seorang berusawan yang mungkin tidak terlalu diingungkan dengan persoalan berusawan seperti itu. Saya melihat, saya melihat, saya melihat bahwa ini adalah material. Ini sangat kebertingkatannya, sangat terlihat. Kalau itu yang terlalu diingungkan yang saya dapatkan. Jadi, dapat daya sensitif dari seorang berusawan ini, terhadap persoalan berusawan 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 berusawan. Ini sangat tidak terlihat. Itu mungkin yang bisa. Tidak apa-apa, kamu menafsirkan seperti itu. Boleh, itu menafsirkan pikirannya orang. Cuma yang dimaksud Al-Kindi dengan siapa yang terjebak dengan yang terlihat, maka dia akan ketemu bencana adalah orang yang tidak berpikir dalam melihat sesuatu. Analisisnya hanya berhenti pada yang materi yang kelihatan saja. Maka dia akan ketemu bencana. Ketemu bencana, maksudnya dia akan jatuh pada kesalahan, kekeliruan, dan salah mengambil sikap, dan dia akan sengsara. Pada akhirnya. Maksudnya Al-Kindi ke situ. Bahwa itu, wah itu mesti karena Al-Kindi tidak pernah miskin sih, tidak mengerti. Bahwa kalau saya tidak makan itu ya karena miskin. Nah, itu monggol lah tafsirmu. Tapi di etikanya Al-Kindi itu maksudnya itu, jangan terjebak materialisme, jangan terjebak visualisme, hanya yang kelihatan saja. Kamu harus ke dalam, akalnya dipakai, menjangkau yang tidak kelihatan. Itu maunya Al-Kindi. Karena realitas itu tidak berhenti pada yang bisa kamu lihat. Ada banyak hal dibalik yang kamu lihat. Yang tidak akan ketemu kalau kamu hanya mengandalkan panca indera. Akalnya harus dipakai. Itu maunya Al-Kindi. Ya. Nyambung sebenarnya pertanyaan yang di belas sana. Jadi banyak sudah ditanyakan juga, saya mau menambahkan sedikit mengenai jiwa tadi. Tadi jiwa dikatakan bahwa dia berasal dari, dikirpan oleh Allah. Tentu jika seperti itu, maka sifatnya suci juga. Karena Allah suci, maka jiwa juga itu pasti suci karena berasal dari Allah. Kemudian ketika jiwa itu masuk dalam, bergabung dengan tubuh, tubuh manusia. Apakah jiwa yang suci itu bisa menjadi kotor ketika bergabung dengan manusia? Dalam hal manusia, ketika manusia melakukan dosa, pertanyaannya apakah yang mendorong manusia itu melakukan dosa, itu apakah jiwanya yang mendorong atau tubuhnya? Oke. Sik, kita ke atas. Ah. Nah, jadi apa sih isinya jiwa? Jiwa punya empat hal. Khis, dan middle power, daya tengah, dan intelektual. Jadi dia punya empat. Yang empat ini dipenuhi secara seimbang. Rajanya jiwa harus akal. Kalau ada yang bukan akal yang merajai, maka jiwa akan kehilangan jalurnya ke atas. Jalur ke atas itu apa? Ya mungkin melalui akal Mustafa tadi terus ketemu jalannya ke atas. Jadi, kalau manusia melakukan dosa, itu seperti tak bilang tadi, jiwa kehilangan jejaknya untuk kembali kepada pusatnya. Kalau di Neoplatonis itu gambarnya kayak api gitu. Semakin jauh, api itu kan, semakin dekat dengan pusatnya, dia semakin terang. Tapi semakin jauh dari pusatnya, dia akan semakin gelap. Gradasi sifatnya. Ketika orang melakukan dosa, dia akan menjauh sedikit demi sedikit. Semakin jauh, dia semakin gelap. Kalau sudah gelap total, dia akan bingung jalan kembali ke pusat cahaya. Itu analoginya Neoplatonis. Maka terus ada istilah-istilah penyucian jiwa, pemurnian jiwa. Pendidikan jiwa itu sebenarnya mengarahkan jiwa kembali ke tabiat murninya. Setelah kita selewengkan, setelah akalnya nggak nyetir. Setelah yang didewakan adalah pertumbuhan fisik, kemarahan, imajinasi, hasrat individual. Maka jiwa kehilangan kendalinya. Kalau di Al-Kindi, tetap sopirnya harus akal. Akal yang sehat tentunya. Baru jiwa bisa bertahan di jalurnya. Di sirotol mustaqim untuk nanti kembali pada Allah. Sehingga, kan ada ayat itu yang ayat, ayat Tuhan nafsul mutmainah irji'i. Yang disuruh kembali yang mutmainah. Yang tidak goyang, yang tidak keluar jalur. Yang sudah tenang. Untuk bisa tenang, rajanya harus akal. Jadi jiwa harus sehat terus dikendalikan oleh akal. Jadi, itu sebenarnya yang khas dari Al-Kindi. Jadi, rajanya bukan wahyu. Tapi akal. Itu pengaruhnya Muqtazila. Ya, apa wahyu-nya nggak dipakai? Ya, wahyu-nya tetap dipakai. Jadi, akal itu sopirnya, manual yang diperdomani sopir itu wahyu. Jadi, maunya Al-Kindi ke sana. Tentang jiwa, sebenarnya ada beberapa kontradiksi di Al-Kindi. Tapi nanti akan disempurnakan di Al-Farobi. Cuma, keberatan Al-Farobi pada Al-Kindi adalah yang tadi. Kreasio Ex Nihilo. Sebenarnya, pikiran-pikirannya Al-Kindi di beberapa tempat ada loncatan-loncatan. Ada kontradiksi-kontradiksi. Bukan karena dia sengaja, cuma karena misi besarnya dia adalah ingin menunjukkan bahwa Filsafat itu nggak bertentangan dengan agama, nggak bertentangan dengan Islam, nggak bertentangan dengan Al-Quran. Maka, di beberapa tempat kelihatan sekali dia ingin mencocok-cocokkan pikirannya dengan isinya Al-Quran. Dan ini yang agak turun, semangat ini agak beda ketika nanti masuk ke Al-Farobi. Dan kita akan ketemu Al-Farobi minggu depan, insya Allah. Dengan guru kedua, Al-Farobi. Yang nulis macam-macam mulai dari isu-isu Tuhan, manusia, sampai politik. Yang melahirkan madhab khusus yang disebut Farobisme. Kalau ada yang tertarik, saya punya buku judulnya Farobiskul, Aliran Farobi. Itu karena dia punya ide-ide yang jauh lebih dasar dari ide-ide yang dipatarkan oleh Al-Kindi. Nanti peripatetik memuncak pada Ibn Sina. Setelah Ibn Sina, ada bagusnya kita tengok sebentar filosof sunni besar, Gonzali. Yang berakhir di Tahafud dalam hubungannya dengan filsafat. Setelah itu, kita harus melanjutkan ke Ibn Rus. Ibn Rus akan jadi puncaknya filsafat peripatetik. Setelah itu kita lihat situasi, mungkin biar nggak jenuh di Islam, kita akan kembali sebentar ke Barat. Kita lihat dunia kontemporer. Ada apa di Barat kontemporer? Kalau di Barat, nggak usah lama-lama juga. Kalau sudah nggak jenuh, kita akan kembali ke Islam lagi. Masuk ke tradisi filsafat Islam Persia di Timur. Suhrawardi, Mulasadra, dan kawan-kawan. Dan untuk selanjutnya, kita lihat besok. Oke ya, saya akhiri sampai di sini. Wallahu'l muwafiq, wallahu'a'lan biso'at. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.